Isu masuknya Putra Bungsu Jokowi, Kaisang pangarut ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akhirnya terjawab juga. Kaisang resmi jadi kader PSI pada Sabtu 23 September 2023. Masuknya Kaisang ke PSI tentu menarik perhatian publik. Selain ini pertama kalinya Kaisang terjun dalam politik praktis, pilihan PSI jadi kendaraan politiknya juga berbeda dengan keluarganya, yang kental akan daerah PDIP. Nah inilah sederet ternyataan soal bergabungnya Kaisang ke PSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram at PSI underscore ID, sebuah video menunjukkan seorang pria yang menggunakan nama Samaran Mawar menyatakan siap bergabung ke dalam dunia politik Indonesia. Kaisang bilang dia menggunakan nama Mawar selain karena simbol dari PSI, namun juga bunga kesukaan sang istri Erina Gundono. PSI kan Mawar, dan Mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Menurut Kaisang, penggunaan istilah Mawar tidak merujuk ke salah satu capres tertentu. Kaisang bilang dia memiliki kesamaan visi dan misi dengan PSI, yaitu keterlibatan anak muda ke dalam sektor publik. Karena menurut Kaisang, anak muda di Indonesia biasanya lebih sering menjadi objek pasif dalam politik praktis. Ditambah, menurut Kaisang, PSI diisi oleh anak-anak muda yang memiliki potensi. Kaisang bilang Jokowi sudah memberikan resmi walaupun belum membahas lebih dalam, terkait keterlibatan dirinya dalam PSI dengan sang ayah. Karena kesibukan Jokowi, Kaisang bilang belum ada pesan apa-apa yang disampaikan oleh sang ayah kepada dirinya. Selain Jokowi, Rostu pun telah diberikan juga oleh sang istri Erina Gundono. Kaisang juga berharap PSI bisa mendapatkan kursi di Cenayan karena potensi yang dimiliki partai barunya. Dia pun membandingkan dengan partai Move Forward asal Thailand yang diisi oleh banyak anak muda. Sebelum resmi bergabung dengan PSI, sempat beredar kabar Kaisang dicalonkan sebagai wali kota Depok. Tapi, Kaisang mengaku bakal menyerahkan soal peluangnya maju sebagai calon wali kota Depok kepada PSI. Tapi, kalaupun bukan dirinya yang dicalonkan, Kaisang mengaku bakal mendukung siapapun tokoh yang diusung. Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku senang atas keputusan Kaisang bergabung dengan partainya dan menganggap itu sebagai energi baru di tubuh PSI. Meski bergabungnya Kaisang ke dalam PSI diwarnai rasa sukacita, namun banyak netizen yang menilai Kaisang seharusnya mengikuti jejak sang ayah dan kakak yang berlabuh di PDIP. Tidak sedikit juga yang meragukan Kaisang. Bantaran dinilai minimnya pengalaman Putra Bungsu Jokowi di politik praktis.